Misteri Keinginan Kekasih diantar ke TKP Pembunuhan Editor Metro TV Kasus kematian Editor Metro TV, Yodi Prabowo masih dalam proses penyelidikan polisi. Kini, fakta baru terungkap seputar Misteri Keinginan Kekasih Yodi yang minta diantar ke TKP. Kekasih Yodi, Suci, disebut sempat meminta diantar ke TKP penemuan jenazah. Permintaan itu diketahui disampaikan Suci lewat pesan singkat ke adik almarhum Yodi, Dimas. Ayahanda Yodi, Suwandi mengungkapkan pesan itu dikirim pada Kamis 16.07 malam yang lalu. Pernah WhatsApp ke Dimas katanya minta diantarkan ke TKP kata Suwandi kepada wartawan di Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2020. Dimas kemudian langsung memberi tahu Suwandi dan meminta izin untuk mengantar Suci. Namun, Suwandi mengaku tak memberikan izin karena kondisi sudah malam. Malam Jumat, Kamis. Terus si Dimasnya izin ke saya. Ngapain malam-malam ke sana? Nah, mendingan besok saja kalau mau. Saya bilang gitu karena kan sudah tengah malam. Ngapain juga ke TKP? Tuturnya. Suwandi akhirnya menyarankan Dimas untuk pergi ke esokan harinya. Namun setelah pagi tiba, Suci tak kunjung datang ke rumah keluarga Yodi. Akhirnya tidak jadi. Dimasnya tidak berangkat. Akhirnya besok paginya tidak kesini sih, tuturnya. Suwandi mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan keinginan Suci pergi ke TKP. Ia menerangkan pesan singkat yang diberikan Suci ke anaknya pun tidak terlalu panjang lebar. Saya sendiri tidak tahu orang bilangnya begitu kan. Kan nggak panjang mau begini-begini, katanya. Diketahui polisi sedang mengecek kemungkinan mayat editor Metro TV Yodi Prabowo dibuang di pinggir tol Jorulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah dibunuh. Polisi belum bisa memastikan editor Metro TV Yodi Prabowo dibunuh di lokasi penemuan mayat. Kami pun menduga begitu hanya dibuang di pinggir Jorulujami setelah dibunuh. Tapi kami lagi sedang mencari. Ya, sedang mencari. Kami tidak bisa memastikan apakah dibunuh di lokasi itu atau tempat lain, kata kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Irwan Santoso di kantornya. Jumat 17.07. Editor Metro TV Yodi Prabowo ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di pinggir jalan tol Jakarta Outering Road Jorulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, pada Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020. Jasat Yodi ditemukan oleh tiga bocah yang tengah bermain layang-layang di sekitar tempat itu dalam keadaan tertelungkup. Saat ditemukan, korban mengenakan jaket hijau, celana hitam, tas lempang hitam, memakai sepatu, dan masih mengenakan helm. Sepeda motor milik pria kelahiran Pekalongan 26 tahun lalu itu juga terparkir di sebuah lokasi tak jauh dari tempat penemuan mayatnya. Polisi menduga kuat Yodi Prabowo adalah korban pembunuhan. Hal ini didasarkan temuan bekas luka pada bagian leher dan dada kiri korban. Sebilah pisau dapur yang didapati di lokasi penemuan mayat editor Metro TV itu semakin menguatkan dugaan tersebut. Terima kasih telah menonton!